Terima kasih Terima kasih saya ucapkan, saya atas nama Niki dan keluarga kami mengucapkan yang pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih buat Kapolda Banten yang betul memberikan atensi dan memperhatikan permasalahan Niki Tamirzani dengan memperhatikan keberadaan Niki sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 orang. Itu yang menjadi pertimbangan Bapak Kapolda. Sehingga Niki pada malam hari ini tidak dilakukan penahanan dan diizinkan untuk pulang bersama anaknya biar berkumpul dengan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga terima kasih buat Pumas, Polda, Banten, buat Kota Flores, buat Bapak Kasap Sersel dan penyidik yang luar biasa memberikan kesempatan kepada Niki, memberikan hak-hak kepada Niki untuk menjelaskan permasalahannya. Saya tidak akan berbicara materinya karena pada malam hari ini Niki hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang mengawal perkara ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda, Bapak Prof, Budi, Kapolda, Banten yang sangat luar biasa memberikan atensi dan meminta supaya tidak dilakukan penahanan kepada Niki karena Niki mempunyai 3 orang anak. Itu yang paling penting. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Bapak Amin, tadi kan wajib lapor disebut seminggu sekali. Wajib lapornya itu jangka waktunya berapa lama ya? Wajib lapor itu nanti sesuai dengan keperluan proses hukum. Jadi tidak bisa kita nyatakan sebulan, dua bulan. Tapi Niki tadi sebelum dia disuruh keluar dari ruangan ini, sudah ada sebuah kesepakatan bahwa Niki wajib datang dan tidak boleh tidak datang. Kalaupun seandainya dia ada keperluan lain harus menyampaikan kepada penyidik bahwa saya mohon mungkin agak terlambat datangnya. Tapi wajib untuk dilakukan wajib lapor. Itu adalah sebuah komitmen yang harus dijalankan. Yang terpenting dari semua yang saya sampaikan, hadir saya.